Halo kawan selamat datang di channel 5 menit cepat buat kalian penggemar sepak bola pastikan untuk tekan tombol subscribe nya dan jangan lupa juga aktifkan tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan kabar terbaru seputar sepak Bola Rencana mengejutkan akan dilakukan oleh PSSI dalam membantu timnas Indonesia U20 tampil sukses di piala dunia U20 2021 mendatang Salah satu langkah yang diambil oleh PSSI adalah melakukan naturalisasi kepada 5 pemain muda asal Brazil Empat pemain sudah berada di Indonesia dan mereka bahkan sudah menjalani latihan di dua tim yaitu Arema FC dan Persija Jakarta Pedro Henrik 19 tahun dan Hugo Goldham 18 tahun sudah berlatih dengan Arema FC Sementara di Persija ada nama Thiago Pereira dan Mike Henrik Irene D5 Satu nama lainnya yang akan merapat ke Madura United adalah Lezau Presiden Madura United Aksanul Kosasih membenarkan bahwa timnya akan terus membantu persiapan timnas Indonesia U20 di piala dunia U20 2021 Dengan cara menampung calon pemain naturalisasi tersebut Madura United akan ikut serta membantu timnas Indonesia U20 dalam upaya suksesnya pelaksanaan piala dunia U20 Kami bersedia memberikan ruang besar bagi para pemain muda yang akan menjadi duta Indonesia Tutur Aksanul Kosasih Sementara itu General Manager Arema Rudy Widodo membenarkan kabar mengenai rencana PSSI melakukan naturalisasi kepada pemain muda asal Brazil Tanpa bermaksud mengurangi rasa hormat kita kepada para pemain lokal di timnas Adanya investasi jaga panjang para pemain asing ini diharapkan bakal diikuti transfer pengetahuannya Dampaknya pasti akan positif dan kelak akan dirasakan terjadi peningkatan kualitas Ujar Rudy Widodo Bagi kami Akademi Arema juga dapat menimpa ilmu dari kedua pemain tersebut Bagaimana Brazil mampu memproduksi pemain-pemain muda berkualitas Dan didistribusikan serta banyak diminati berbagai negara Bahkan juga sebagian besar mereka bersedia untuk dinaturalisasi di negara tertentu Untuk mengangkat derajat karirnya dan jam terbang di sepak bola Indonesia akan menjadi tuan rumah ajang piala dunia U20 pada tahun depan Sebelum itu mereka akan lebih dulu tampil di piala Asia U19 di Uzbekistan bulan Oktober mendatang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!